Aksi pembalakan liar yang terjadi di hutan produksi milik Perhutani KPH Banyuangi Selatan membuat petugas Polisi Hutan Mobile, Polhut Mob, Perhutani KPH Banyuangi Selatan bergerak cepat. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna memburu pelaku sindikat pembalakan liar yang telah menjara kayu jati di hutan produksi perhutani di Kecamatan Pesanggaran, Banyuangi. Adanya aksi pembalakan liar yang terjadi di Peta 46A RPH Senipo Selatan, BKPH Pesanggaran, KPH Banyuangi Selatan Kecamatan Pesanggaran membuat petugas mengambil langkah cepat. Selain menemukan barang bukti berubah kayu jati dari hasil teman di lokasi kejadian, petugas juga menemukan satu unit kerkeci mesin, satu unit trek, dan juga surat kendaraan serta sim yang diduga milik pelaku. Berbekal barang bukti itu, petugas akan melacak keberadaan pelaku sindikat ilegal logging yang meresahkan tersebut. Polhutma Perhutani KPH Banyuangi Selatan sebelumnya juga sudah melakukan patroli rutin di lokasi kejadian dan mengetahui adanya aksi pembalakan liar tersebut. Namun saat hendak disergap, pelaku yang berjumlah delapan orang itu langsung kabur dan meninggalkan seluruh barang bukti termasuk truk pengangkut kayu curian. Dari hasil penyedikan sementara, diduga pelaku merupakan warga Banyuangi. Pihaknya juga akan terus melakukan patroli rutin di wilayah hutan produksi guna mengantisipasi adanya aksi ilegal logging di kawasan hutan produksi sebab aksi pembalakan liar tersebut sangat merugikan negara. Kita sergap ternyata kebetulan mereka melihat gerakan kendaraan kita dari Polmov sehingga mungkin ada orang setelah sepuluh itu mereka lari. Titipkan untuk sementara di TPK Ringan Tulu untuk proses lebih lain. Ini kemarin kita sudah buatkan laporan ke polisian dan sudah menyebutkan karena kebetulan pada saat kita mengamankan kendaraan disitu kita temukan ada fotokopi STNK dan fotokopi SIM sehingga mungkin nanti berangkat dari sana. Dari Banyangi, Keridah Herbayu, Nasional TV melaporkan.